Ya puji nama Tuhan, saudara ku yang terkasih shalom. Sekali lagi shalom, haleluya. Selamat hari minggu. Happy Sunday untuk seluruh duta-duta Injil dimanapun kita berada. Kita percaya penyertaan Tuhan atas setiap kita sempurna. Kalau kita ada anugerah Tuhan saudara, Dia Yesus Tuhan menyertai setiap kita. Puji nama Tuhan mari kita berdiri bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan ngalamin perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dilawat oleh Tuhan. Yang rindu, yang haus, yang lapar akan Tuhan. Haleluya. Menerima berkat yang daripada Tuhan. Buka hati kita. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami tahu, kami percaya. Kalau kami ada Tuhan. Anugerah Tuhan. Kemurahan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Masuk Tuhan. Di bulan kedua. Haleluya. 2021 Tuhan. Kami mengucap syukur bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena anugerah Tuhan. Kerajaanmu datang pagi hari ini. Kehendak Tuhan jadi di atas ibadah kami. Dari awal hingga pada akhir Bapak. Duta-duta Injil akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Memiliki iman dan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kita berjalan dalam ketaatan. Serta Tuhan pengabdian kepada Tuhan. Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kami. Dari awal ibadah hingga pada akhir. Kami siap dilawat oleh Tuhan. Roh Kudus ambil alih. Ambil alih ibadah kami. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang siap sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Angkat pujian kita sama dia. Loh Tuhan. Katakan. Di masa adia kami berkumpul bersatu. Amin. Kalisma, suku dan bangsa. Berdiri. Berdiri di hadapan tataan. Anak domba, suku dan bangsa. Suara menyatakan. Anak domba, suku dan bangsa. Keselamatan dari Allah. Yang tunjuk dan bertata. Kami naikkan saja. Anak domba, pujian. Di masa adia kami berkumpul bersatu. Anak domba, suku dan bangsa. Kami berdiri. Katakan. Berdiri di hadapan tataan. Anak domba, suku dan bangsa. Menyatakan. Sama-sama semua. Keselamatan dari alam. Yang tunjuk dan bertata. Kami naikkan saja. Anak domba, suku dan bangsa. Terpujian dan kekuatan. Hormatan, kekuasaan, kemuliaan. Yang bersaya, semangat. Anak domba, suku dan bangsa. Amin. Terpujian dan kekuatan. Amin. Terpujian dan kekuatan. Terpujian dan kekuatan. Anak domba, suku dan bangsa. Terpujian dan kekuatan. Dan kekuatan. Terpujian dan kekuatan. Terpujian dan kekuatan. Terpujian dan kekuatan. Terpujian dan kekuatan. Alhamdulillah. Terpujian dan kekuatan. Terpujian dan kekuatan. Selama-lamanya, sobat dan haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya, buji Yesus, haleluya. Kami percaya, kami menikmati janji-janji Tuhan dan berkatmu Bapak, berkat Abraham, Isaac dan Israel di 2021 atas setiap kami, haleluya. Kami buka hati kami Tuhan, berfirman atas kami, ada mujizat dalam bersyukur. Kami percaya Tuhan. Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Telingannya tak kurang tajam Untuk mendengar seruan hatiku Adam mujizat dalam bersyukur Engkau tempat perlindunganku Tuhan Iman ku tetap teguh dalammu Ku menang Ku menang Bersamamu Kami percaya Tuhan Yesus Haleluya Sama-sama angkat hatiku Katakan Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Telingannya tak kurang tajam Telingannya tak kurang tajam Untuk mendengar seruan hatiku Sekali lagi katakan Tuhan Tangan Tuhan tak kurang panjang Untuk selalu menolong hidupku Telingannya tak kurang tajam Untuk mendengar seruan hatiku Adam mujizat dalam bersyukur Engkau tempat perlindunganku Tuhan Iman ku tetap teguh dalammu Ku menang Sama-sama katakan Kami percaya Tuhan Adam mujizat dalam bersyukur Engkau tempat perlindunganku Tuhan Iman ku tetap teguh dalammu Ku menang Ku menang Ku menang Ku menang Bersama Tuhan Haleluya Aduh Haleluya Tuhan Sama-sama Haleluya Haleluya Yesus Tuhan Haleluya 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 Yesus Haleluya 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 Sama-sama nyatakan Haleluya 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 Ada puji sana Ada puji sana Dalam bersyukur Engkau teman Pelindunganku Tuhan Haleluya Haleluya Tetap Pelindunganku Ku menang Ku menang Ku menang Haleluya Sama-sama pemenang Kita nyatakan Tuhan Haleluya Ku menang Ku menang Ku menang bersama-Mu Haleluya Haleluya How great is our God Sing with me how great is our God All we see how great All we see how great How great is our God Sekali lagi biar jemaah Tuhan dan singers angkat tangan kita tinggi katakan Tuhan How great is our God Yes Lord Sing with me how great is our God And all we see how great How great is our God Sorakan haleluya sama-sama Duta-duta Injil katakan How great is our God Sing with me how great is our God And all we see how great All we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God All we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God And all we see how great is our God Alleluia Shalom saudara-saudara sekalian Selamat hari minggu Selamat beribadah Dan pada hari ini kita akan melihat Kepada kebenaran firman Tuhan Tentang iman yang hidup Living faith Iman yang otentik Dan kita akan berbicara Dari satu kejadian Dimana Yesus menyembuhkan Seorang anak daripada pegawai istana Raja Yaitu di dalam Yohanes fasal yang keempat Ayat yang keempat puluh enam Sampai dengan lima puluh empat Saya bacakan kepada kita semua Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea Dimana ia membuat air menjadi anggur Dan di Kapernaum Ada seorang pegawai istana Anaknya sedang sakit Ketika ia mendengar Bahwa Yesus telah datang Dari Judea ke Galilea Pergilah ia kepadanya Lalu meminta supaya ia datang Dan menyembuhkan anaknya Sebab anaknya itu hampir mati Maka kata Yesus kepadanya Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat Kamu tidak percaya Pegawai istana itu berkata kepadanya Tuhan datanglah sebelum anakku mati Kata Yesus kepadanya Pergilah anakmu hidup Orang itu percaya akan perkataan Yang dikatakan Yesus kepadanya Lalu pergi Ketika ia masih di tengah jalan Hamba-hambanya telah datang Kepadanya dengan kabar Bahwa anaknya hidup Ia bertanya kepada mereka Pukul berapa anak itu mulai sembuh Jawab mereka Kemarin siang Pukul satu Demamnya hilang Maka Teringatlah ayah itu Bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya Anakmu hidup Lalu ia pun percaya Ia dan seluruh keluarganya Dan itulah tanda kedua Yang dibuat Yesus ketika ia pulang Dari Judea ke Galilea Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Untuk Yesus yang menjadi objek iman kami Terima kasih untuk karya dan pribadimu Kami berdoa agar setiap kami Lewat pemberitaan firman pada hari ini Bisa mengenal engkau lebih dalam lagi Dan iman kami semakin dikuatkan Dan disempurnakan kasih kami kepada engkau Ketika kami melakukan firmanmu Dan taat kepada kebenaranmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa haleluya Amin Sudah saudara Sebelum kita akan masuk kepada Eksposisi daripada firman ini Kita berbicara tentang iman Kalau kita berbicara tentang iman Definisi yang ada di Alkitab itu Ibrani Fasal 11 ayat yang pertama Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Bukti dari segala sesuatu yang kita lihat Seringkali ini cukup dalam secara teologis Tapi saya ingin memberikan secara sederhana Kalau orang tanya iman itu apa sih Pak Apa sih bedanya dengan percaya Karena seringkali di Alkitab Kata iman dan percaya itu suka dipakai bolak-balik Tetapi sebenarnya ada pembedaan yang pasti Nah kalau kita bicara iman Iman itu saya bisa definisikan adalah Menaruh percaya Dan menaruh jaminan Serta keyakinan di dalam Allah Melalui pribadi dan karya Kristus Jadi objek iman kita itu adalah pribadi Kristus Iman kita bukan objeknya kesembuhan atau mujizat Dan kalau kita fokus kepada Kristus inilah objek iman yang benar Dan iman itu berbeda dengan percaya Karena iman itu lebih besar Lebih kuat Lebih komprehensif daripada sekedar percaya Karena percaya itu nanti kita bisa melihat Ada orang percaya di dalam konteks kisah ini Dia bertumbuh dari percaya semata-mata Menjadi beriman Dan itulah yang sebenarnya kita akan lihat pada hari ini Kalau kita melihat apa sih iman itu Pak Di dalam konteks Bapak-bapak gereja Seperti Bapak Reformator Memberikan iman itu sederhana Mesti ada tiga komponen Yang pertama bahwa iman itu perlu punya pengetahuan Atau biasa bahasa latinnya notisia Notisia ini Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan bahwa Tidak ada satu orang pun bisa berkenan kepada Allah Tanpa iman Dan bila orang datang kepada Allah Mau percaya kepada Allah Dia harus percaya bahwa Allah ada Dan Allah memberi upah Nah itu dia Jadi perlu ada pengetahuan dulu Dia mesti tahu Iman itu timbul dari pengetahuan Dari pendengaran akan firman Kristus Jadi kita perlu Iman itu perlu punya dasar dulu Dasarnya adalah tahu Tahu apa? Tahu tentang kebenaran Tahu tentang Kristus Tahu tentang firman Tuhan Nah ini memang masih dalam tataran Intelektual Itu sebabnya Orang yang cuma sampai pada titik Tahu Maka imannya biasa kita kenal sebagai Atau didefinisikan sebagai iman intelektual Lu cuma tahu Lu cuma denger-dengar Tapi itu adalah langkah awal Yang kedua Kita perlu punya sebuah agreement Kesepakatan Kesepakatan Asensus namanya Yaitu Ketika kita mulai Sepakat Setuju Dengan janji Atau perkataan Tuhan itu Jadi bukan cuma Oh iya masuk di akal Kalau gak masuk di akal Ditolak Bukan Tetapi pengetahuan kita tuh Harus naik Bertumbuh kepada Persetujuan Kesepakatan Dan Alkitab berkata bahwa Kalau kita sepakat Alkitab berkata apa Saudara Kita akan melihat Pintu sorga terbuka Jadi kesepakatan itu Bukan harus semuanya sama Tetapi Saya gak Berbeda Berbeda Tetapi saya mau setuju Saya mau ikut Saya mau yakin Bahwa itu adalah Benar Dan saya akui itu Dan disini Kita berbicara Mengenai kesepakatan itu Adalah dasar yang kokoh Nah yang ketiga Setelah kita tahu Kita setuju Baru kemudian Kita mempercayai Atau biasa dikenal Sebagai istilahnya Fidusia Jadi disini Mulai ada langkah Mulai ada tindakan Mulai ada ketaatan Jadi iman itu Iman yang hidup Adalah iman yang Harus diperlihatkan Lewat ketaatan Lewat langkah-langkah Praktis Lewat tindakan nyata Nah Jadi setelah kita mengerti Akan Proses iman ini Dia dari tahu Lalu kemudian Dia setuju Dia agree Sepakat Lalu kemudian Dia mempercayai Lalu dia mulai bertindak Di atas apa yang dia tahu Dan apa yang dia Setujui itu Nah kita melihat disini Kepada kisah Bagaimana Iman daripada Pegawai istana ini Yang dikenal sebagai Basilikos Di dalam bahasa Yunaninya Yaitu Seorang yang Bangsawan Seorang yang Punya Kedudukan Seorang yang Bekerja di istana raja Dan tentu Karena dia Bekerja di istana raja Dia juga Adalah orang yang Kaya Terpandang Dan punya kuasa Jadi Orang ini Bukan orang sembarangan Betul Alkitab tidak Mencatat nama orang tersebut Tetapi Dengan menyebutkan Bahwa dia Basilikos Berarti orang ini Bukan orang sembarangan Kemudian Kita tahu bahwa Yesus baru saja Pulang dari Yerusalem Dan kemudian Dia Kita tahu Sebelumnya Dia mampir di Samaria Terjadi KKR Di sana Karena seorang Perempuan Yang mengalami Pertobatan Sungguh-sungguh Lalu dia Panggil seluruh Isi kampungnya Untuk dengar Yesus Yesus yang harusnya Cuma satu hari Akhirnya menjadi Tiga hari Di sana Bermalam Sampai dia Kembali lagi Ke tempat Dimana Yesus Melayani Yaitu di kota Kapernaum Nah Saudara-saudara Pada waktu Yesus tiba Di Kana Dikatakan Yaitu di daerah Galilea Ia disebutkan Karena itu Tempat dimana Yesus Membuat Tanda ajaib Pertama Nah kita tahu Sebelumnya Bahwa kitab Yohanes itu Ditulis Dan memberikan Tujuh Atau terserah Tujuh Atau delapan Tergantung bagaimana Orang memandangnya Tanda-tanda ajaib The signs Dan tanda-tanda itu Sebenarnya Mengacu Untuk satu tujuan Seperti kesimpulan Daripada kitab Yohanes ini Yaitu Supaya Orang Percaya Bahwa Yesus Adalah Anak Allah Jadi Tujuan Yohanes Membuat Tanda-tanda ini Adalah Supaya Orang Percaya Yesus Ini Bukan Cuman Manusia Tapi Dia Allah Yang Jadi Manusia Dia Adalah Allah Itu Sendiri Nah Saudara-saudara Jadi Tanda pertama Yesus Menjadikan Anggur Air Menjadi Anggur Di dalam Kana Lalu Yesus Kembali lagi Ke kota Yang sama Dan Tiba-tiba Dikatakan Bahwa Di Kapernaum Ada Seorang Basilikos Seorang Pegawai Istana Dan Anaknya Sedang Sakit Jarak Antara Kapernaum Ke Kana Itu Sekitar 29 Kilometer Jadi Gak Jauh Kalau Di Sudara Yang Di Jakarta Kira-kira Ini Jaraknya Jakarta Bogor Kali Ya 29 30 Kilometer Jadi Kalau Ditempu Umumnya Kalau Dia Seorang Pegawai Istana Dia Punya Kuda Itu Kendaraannya Dia Jadi Kalau Naik Kuda Mungkin Sekitar Satu Jam Atau Dua Jam Tergantung Kecepatannya Dan Memang Ini Jaraknya Yang Gak Jauh Tetapi Dia Menanjak Sudah Sudara Pertanyaannya Adalah Ini Betapa Seriusnya Persoalan Ini Karena Mujisar Itu Selalu Dimulai Dari Adanya Persoalan Jadi Tanda-tanda Ajaib Itu Selalu Dikerjakan Yesus Bermula Dari Ada Krisis Ada Persoalan Ada Permasalahan Besar Yang Secara Lahiri Sudah Tidak Mungkin Lagi Bisa Diselesaikan Oleh Manusia Anak Ini Hampir Mati Dikatakan Sedang Sakit Tetapi Sakit Itu Hampir Mati Bapaknya Mungkin Sudah Melihat Ini Anak Atau Putra Ini Begitu Dikasihinya Dan Tiba-tiba Kita Tahu Anak Ini Menjadi Sangat Mahal Harganya Karena Dia Bisa Mati Kapan Saja Lalu Bapak Ini Mungkin Pergi Dia Mendengar Tentang Yesus Ketika Dia Mendengar Yesus Telah Datang Dia Mendengar Jadi Dia Tahu Kabar Tentang Yesus Dan Dia Pergi Dia Pergi Dia Mungkin Pacu Kudanya Cepat Sampai Ke Tempat Dimana Yesus Tiba Di Kota Kana Lalu Kemudian Ia Datang Meminta Kepada Yesus Supaya Yesus Datang Menyembuhkan Anak Ini Jadi Dia Masih Pake Kekuasaannya Lu Datang Dong Yesus Gue Udah Datang Nih Sekarang Sama Kamu Sekarang Ayo Ikut Saya Saudara-saudara Yesus Tahu Bahwa Ini Adalah Persoalan Besar Yesus Tahu Bahwa Anak Ini Begitu Berharga Di Mata Bapaknya Tetapi Yesus Mau Mengajarkan Sesuatu Lebih Besar Lagi Daripada Sekedar Memenuhi Kebutuhan Kita Apakah Kepercayaan Daripada Bapak Ini Hanya Objeknya Adalah Kesembuhan Anaknya Atau Yang Lebih Besar Dari Situ Lagi Yaitu Yesus Itu Sendiri Ini Yang Yesus Mau Ajarkan Sudah 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 Lalu Kemudian Kita Tahu Bahwa Bapak Ini Datang Bahkan Bermohon Karena Dikatakan Anak Itu Hampir Mati Dia Datang Terus Menerus Bermohon Mungkin Dia Sudah Tunduk Sudara Dia Pegang Kaki Yesus Oh Yesus Tolong Tolong Datang Datang Ini Luar Biasa Sudara Bapak Ini Sudah Tidak Peduli Lagi Dengan Jabatannya Sudah Tidak Peduli Lagi Dengan Kehormatannya Sudah Tidak Peduli Lagi Dengan Semua Uangnya Karena Kita Tahu Ada Ungkapan Yang Mengatakan Uang Tidak Bisa Membeli Segala Sesuatu Ada Hal Yang Tidak Bisa Dibel Oleh Uang Seperti Misalnya Kita Bilang Uang Bisa Membeli Gedung Gereja Tapi Uang Tidak Bisa Membeli Tiket Kesorga Uang Bisa Membeli Mungkin Kenyamanan Tetapi Uang Tidak Bisa Membeli Hidup Atau Kesehatan Kekayaan Tidak Bisa Membeli Kehidupan Dari Orang Yang Kita Cintai Jadi Si Pegawai Istana Ini Si Basilikos Ini Begitu Menderita Sekali Dia In Agony Karena Dia Tidak Tahu Lagi Apa Yang Bisa Melepaskan Dia Daripada Kesulitannya Ini Dengan Kata Lain Ujung Usahanya Sudah Mentok Upaya Upaya Yang Dia Lakukan Sudah Tidak Bisa Lagi Menyelesaikan Persoalan Dia Perlu Mujisat Nah Sudah Sudara Sebagai Mana Seorang Yang Terhormat Dia Dia Bisa Saja Kirimkan Orang Kirim Budak Atau Pembantunya Tetapi Hari Itu Dia Tahu Bahwa Ini Memerlukan Saya Sendiri Karena Saya Peduli Dengan Anak Saya Sudara Sudara Bapak Ini Sudah Mendengar Tentang Yesus Sudah Tahu Apa Yang Yesus Pernah Kerjakan Pengetahuan Dia Dengar Dia Tahu Yesus Sanggup Menyembuhkan Karena Dia Pernah Lihat Yesus Melakukan Mujisat Dia Dengar Cerita Itu Karena Sebagai Pegawai Istana Ini Adalah Wilayah Daripada Herodes Antipas Anak Daripada Raja Herodes Jadi Kemungkinan Besar Juga Secara Politik Preferensi Daripada Pegawai Istana Ini Berbeda Dengan Apa Yang Yesus Yakini Karena Ingat Bapaknya Dia Ini Bapak Daripada Herodes Ini Kan Adalah Herodes Agung Yang Berusaha Membunuh Yesus Nah Sekarang Basilikos Ini Bekerja Untuk Anak Herodes Yang Agung Itu Herodes Antipas Nah Saudara-saudara Pada Waktu Itu Dia Udah Nggak Peduli Lagi Dengan Semua Apa Yang Manusia Pikir Karena Hari Itu Dia Sedang Berseru Kepada Tuhan Untuk Kesembuhan Anaknya Tetapi Apa Yang Yesus Responi Bukannya Yesus Ayo Kita Langsung Pergi Yesus Berpikir Mungkin Orang Berpikir Wah Yesus Kok Nggak Mau Ikut Ya Ini Kan Kesempatan Dia Bisa Kotba Lagi Kepada Herodes Dan Seterusnya Dia Bisa Lebih Populer Ini Kan Pejabat Saudara-saudara Mari Kita Lihat Apa Respon Yesus Maka Kata Yesus Kepadanya Jika Kamu Tidak Melihat Tanda Dan Mujisat Kamu Tidak Percaya Dia Bukan Bicara Saja Kepada Bapak Ini Karena Kamu Disini Sudah Jamak Saudara Jadi Mungkin Pasti Ada Orang Orang Yang Juga Mendengar Dan Menyaksikan Peristiwa Ini Yesus Mengatakan Jika Kamu Semua Nggak Lihat Mujisat Kamu Nggak Percaya Nah Ini Yesus Mau Mengarahkan Mereka Objek Imannya Bukan Pada Mujisat Untuk Orang Bisa Kejadian Di Dalam Padang Burun Padang Belantara 40 Tahun Bangsa Israel Menyaksikan Mengalami Menerima Mujisat Setiap Hari 40 Tahun Tetap Tidak Percaya Buktinya Mereka Tidak Masuk Dalam Tanah Perjanjian Harus Menunggu Satu Generasi Binasa Semua Generasi Yang Tidak Percaya Ini Yang Tidak Beriman Ini Mereka Menyaksikan Dan Mengalami Mujisat Tapi Mereka Tidak Pernah Percaya Sehingga Mereka Tidak Mendapatkan Berkat Yang Terbesar Perjanjian Dengan Allah Itu Sendiri Sudara Yesus Menghardik Mereka Menegur Dengan Keras Tidak Cukup Kamu Cuma Sekedar Percaya Saja Tau Kebenaran Tapi Kamu Harus Move Bergerak Kepada Yang Berikutnya Lalu Kemudian Sudara Bukannya Bapak Ini Marah Bukannya Bapak Ini Tersinggung Walaupun Cukup Keras Teguran Yesus Dia Katakan Kepadanya Tuhan Datanglah Sebelum Anakku Mati Oh Sudara Dia Terus Berseru Dia Terus Mengatakan Tuhan Tolong Bapak 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 Sudara Sekalian C.S. Berkata Bahwa Teguran Teguran Keras Yang Daripada Allah Itu Seringkali Lebih Lembut Daripada Tepukan Daripada Manusia Teguran Daripada Tuhan Jauh Lebih Baik Daripada Kelemah Lembutan Manusia Dan Pemaksaan Tuhan Itu Justru Seringkali Membebaskan Kita Teguran Yesus Kepada Bapak Ini Itu Jauh Lebih Baik Dia Berkata Tuhan Anakku Hampir Mati Kali Ini Dia Enggak Lagi Bilang Ayo Tuhan Ikut Saya Tapi Dia Berkata Tuhan Sekarang Tergantung Kepadamu Saja Aku Mau setuju Apapun Yang engkau Katakan Dikatakan Tuhan Datanglah Sebelum Anakku Mati Dia Masih Minta Lagi Tuhan Tolong Sekali lagi Tuhan Datanglah Tuhan Tapi Sudara Lihat Yesus Ingin Membuat Bapak Ini Bergerak Dari Iman Pengetahuan Sekedar Tahu Kepada Setuju Kata Yesus Kepadanya Pergilah Anakmu Hidup Orang Itu Percaya Akan Perkataan Yang dikatakan Yesus Kepadanya Lalu Pergi Wow Tadi Dia Minta Yesus Datang Terus Yesus Tidak Jawab Yesus Bahkan Menolak Dengan Kata Bahwa Pergilah Anakmu Semuh Berarti Yesus Tidak Ikut Kesana Bayangkan Anda Ingin Udah Jauh Menanggalkan Semua Kehormatan Mungkin Dinyinyirin Orang Kok ini Pejabat Sampai Sungkem Sungkeman Sujud Sujudan Di bawah Kaki Yesus Jauh Jauh Mau Minta Tolong Saja Tumpang Tangan Kok Gak Bisa Sudara Sudara Dia Sudah Nggak Peduli Lagi Dengan Semua Itu Eh Malah Yesus Suruh Dia Pulang Yesus Nggak Memenuhi Keinginan Hatinya Sudara Sudara Seringkali Ketika Kita Bertemu Dengan Firman Ala Dan Kita Minta Aga pada Tuhan 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 Tidak Jawab Kenapa Tuhan Tidak Jawab Karena Belum Tentu Semua Yang Kita Mau Tuhan Jawab Tetapi Yang Seharusnya Tuhan Kerjakan Itu Yang Tuhan Kerjakan Tuhan Jawab Jadi Sudara Sudara Seringkali Kalau Doa Kita Belum Dijawab Tanya Dulu Ini Karena Saya Punya Keinginan Atau Doa Saya Berbeda Dengan Apa Yang Seharusnya Tuhan Mau Karena Tuhan Akan Bekerja Dengan Apa Yang Dia Harus Lakukan Bukan Apa Yang Manusia Lakukan Ingat Tuhan Adalah Tuhan Bukan Kita Tuhan Sudara Kalau Kita Maksa Tuhan Berarti Tuhan Anak Buah Sudara Sudara Lalu Kemudian Yesus Berkata Pergilah Anakmu Sembuh Dia Katakan Langsung Orang itu Percaya Nah Disini Bergerak Dari Percaya Karena Pengetahuan Dia Mendengar Saja Sekarang Dia Bertumbuh Kepada Persetujuan Akan Firman Tuhan Dia Sepakat Dia Percaya Dia Terima Oke Anakku Sembuh Haleluya Anakku Sembuh Sudara Dia Mulai Yakin Dia Pegang Tadi Dia Cuma Sekitar Mempercayai Karena Berita Tetapi Sekarang Dia Mulai Membuat Jaminan Kepada Tuhan Yesus Sendiri Perkataan Yesus Adalah Jaminannya Assurance Dia Sudara Sudara Dan Kemudian Orang itu Pergi Lalu Pergi Perhatikan Baik-baik Dia Bukan Cuman Diem Lalu Terpaku Enggak Dia Pergi Nah Lalu Kemudian Dikatakan Ayat 51 Ketika Ia Masih Di Tengah Jalan Hamba Hambanya Itu Telah Datang Kepada Jendangan Kabar Bahwa Anaknya Hidup Lalu Ia Tanya Kapan Kemarin Jam 1 Siang Berarti Bapak ini Ketika dia Mendengar Yesus Mengatakan Anakmu Sembuh Dia Enggak langsung Pulang Dia Masih Melakukan Sesuatu Sampai Besok Kalau Sudara Ada di Sisi Bapak Ini Di Pihak Bapak Ini Bersediakan Sudara Melakukannya Atau Sudara Langsung Yesus Bilang Sembuh Langsung Juga Cus Pulang Kalau Sudara Mungkin Bayangkan Yesus Ada di Singapura Sudara Jauh-jauh Dari Jakarta Terbang Minta Bermohon Mohon Lalu Sudara Sekarang Kau pulang Saja Aku Nggak Ikut Kau Pulang Anakmu Sembuh Mungkin Hari Itu Juga Kalau Ada Tiket Pesawat Dia Bisa Langsung Go Show Belip Tiket Pesawat Yang Paling Cepet Atau Mungkin Yang Terakhir Penerbangan Terakhir Sebelum Hari Itu Berakhir Tapi Sudara Bapak Ini Masih Melakukan Kegiatannya Dan Dalam Perjalanan Pulang Sudah Satu Hari Kalau Kita Satu Hari Bayangkan Kita Mungkin Tanya Gimana Keadaan Anak Kita Setelah Yesus Mungkin Kalau Saya Dalam Cerita Ini Saya Udah Bilang Yesus Bertemu Dan Mengatakan Anakmu Sembuh Langsung Telepon Istri Saya Eh Gimana Gimana Dia Sudah Sembuh Belum Ada Terjadi Sesuatu Enggak Tapi Sudara Kan Hari Itu Enggak Ada Handphone Belum Ada Handphone Jadi Dia Enggak Tau Berita Seperti Apa Dia Pulang Dia Pulang Pada Waktu Dia Pulang Jadi Antara Dia Mendengar Yesus Berbicara Sampai Dia Mendengar Pembantunya Hamba Hambanya Melapor Itu Waktunya Panjang Disini Keyakinan Daripada Basilekos Ini Si Bapak Ini Betul Betul Diuji Sikapnya Kepada Firman Tuhan Apakah Dia Masih Percaya Karena Seringkali Yang terjadi Begini Bapak Ibu Suruh Kalian Kita Dengar Firman Tuhan Haleluya Wah Semangat Janji Tuhan Haleluya Semangat Antara Mendengar Janji Tuhan Dan Pengenapannya Itu ada Waktu Nah Waktu ini Disini Kita bisa Naik Turun Percaya Enggak Percaya Kewatir Yakin Dan Selanjutnya Padahal Kita mesti Konsisten Menjaga Dan tetap Setuju Asensus Setuju Sepakat Dengan Janji Itu Enggak Bergeming Walaupun Dunia Dan Keadaan Sekitarnya Mungkin Bertolak Belakang Dengan Janji Allah Bapak Ini Bergerak Dari Iman Intelektual Kepada Iman Yang Sejati Iman Yang Berdasarkan Kepada Firman Tuhan Perkataan Yesus Lalu Kemudian Ketika Dia melihat Anaknya Sembuh Dia Mendengar Anaknya Sembuh Berarti Jawabannya Terjadi Dan Dia ingat Itu perkataan Persis Waktu Yesus Berbicara Kepadanya Anakmu Hidup Lalu Ia pun Percaya Haleluya Jadi Sekarang Tiga Kali Yang pertama Dia mendengar Dan Dia percaya Bahwa Karena Dia percaya Dia datang Tetapi Kemudian Ditanggapi Dengan Cara Yang Berbeda Ditegur Lalu Dia Move Lagi Dia Sekarang Percaya Karena Dia setuju Dengan Perkataan Yesus Tetapi Yang ketiga Dia Percaya Dia melihat Hasil Daripada Tindakan Imannya Atau Ketaatannya Itu Luar biasa Tujuannya Bapak ini Percaya Itu yang Mau disampaikan Oleh Injil Yohanes Dan Ketika Dia percaya Dia bukan Cuman Percaya Sendirian Kali ini Ada dampak Daripada Imannya Ia Dan Seluruh Keluarganya Percaya Wow Luar biasa Jadi inilah Yang disebut Dengan fidusia Tadi Ada Ketaatan Ada Langkah Iman Yesus Berkata Kalau engkau Percaya Kepadaku Engkau Menuruti Perkataanku Engkau Akan Mentaati Firmanku Jadi Sudara Ketika Kita Percaya Tidak Cukup Cuma Kita Percaya Di mulut Tapi Kita Mesti Bertindak Di Atas Janji Tuhan Itu Kita Bertindak Sekalipun Itu Mungkin Keliatannya Aneh Mustahil Tapi Itu yang Tuhan Mau Dan Kemudian Ketika Bapak Ini Melihat Imannya Bertumbuh Menjadi Iman Yang Hidup Dan Karena Itu Dia Menyatakan Itu Kepada Keluarganya Ini Saya Sebut Sebagai Iman Yang Misional Tadi Iman Intelektual Lalu Kemudian Iman Yang Otentik Dan Yang Terakhir Iman Yang Misional Kenapa Misional Karena Kemudian Imannya Ini Diberitakan Imannya Ini Disampaikan Disebarkan Dan Ada Orang Yang Percaya Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Yang Dikasih Tuhan Ini Yang Tuhan Mau Kita Mengalami Tuhan Lalu Memberitakan Apa Yang Tuhan Sudah Perbuat Kepada Kita Itulah Injil Itulah Menjadi Duta-duta Injil Kita Bukan Hanya Sekedar Menerima Dampak Injil Kita Diselamatkan Kita Disembuhkan Kita Dipulihkan Tapi Kita Memberitakan Apa Yang Tuhan Yesus Sudah Kerjakan Kepada Kita Dan Dampak Daripada Injil Itu Kedalam Hidup Kita Dan Disini Kemudian Dikatakan Dan Itulah Tanda Tanda Kedua Yang Dibuat Yesus Ketika Dia Datang Pulang Dari Judea Ke Galilea Sudara-sudara Luar Biasa Disini Yesus Mencatat Yohanes Mencatat Bahwa Ini Adalah Perbuatan Tanda Ajaib Yesus Yang Kedua Apakah Yesus Melakukan Sesuatu Disana Tumpang Tangan Enggak Apakah Sesuatu Yang Dia Kerjakan Dengan Mungkin Orang Ini Ditemui Enggak Luar Biasa Karena Iman Bukan Kita Melihat Sekedar Kepada Tanda-tanda Tetapi Percaya Kepada Perkataan Tuhan Hari Ini Kita Diundang Untuk Percaya Kepada Firman Allah Untuk Hidupmu Untuk Kesembuhanmu Untuk Keselamatan Anggota Keluargamu Untuk Pemulihan Keluargamu Pernikahanmu Hubunganmu Dengan Anak-anak Dengan Mertua Dengan Orang-orang Sekitarmu Atau Mungkin Dengan Atasan Di Kantormu Hari Ini Firman Sudah Berbicara Kepada Kita Apa Yang Bapak Ibu Dapatkan Dari Firman Tuhan Maka Mulai Setuju Dengan Itu Mulai Mengatakan Tuhan Mungkin Pikiran Saya Enggak Masuk Mungkin Cara Saya Berpikir Selama Ini Mungkin Pandangan Keluarga Saya Pandangan Tradisi Saya Enggak Sepakat Dengan Firman Ala Ampuni Saya Tuhan Hari Ini Saya Mau Sepakat Dengan Firman 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 Dan Saya Mau Bertindak Di Atas Firman Tuhan Tolong Saya Untuk Menjadi Taat Sudara Sudara Dan Saya Percaya Bahwa Ketika Kita Mulai Hidup Di Dalam Ketaatan Ini Maka Kita Akan Melihat Hasilnya Inilah Bukti Daripada Iman Kita Bahwa Kita Bertindak Dan Tuhan Sudah Menyediakan Kepada Kita Berkat Berkatnya Tuhan Sudah Menyediakan Kepada Kita Apa Yang Ia Akan Janjikan Seturut Dengan Firmannya Itu Sudara Bahkan Ketaatan Kita Kepada Tuhan Saya Mau Kutip Satu Ayat Sebagai Ayat Penutup Yaitu Satu Yohanes Pasal Yang Kedua Ayatnya Yang Kelima Tetapi Barang Siapa Siapa Saja Menuruti Firmannya Nah Ini Sudara Menuruti Firmannya Artinya Ini Sebuah Gaya Hidup Untuk Mentaati Firman Setiap Hari Menuruti Firmannya Di Dalam Orang Itu Di Dalam Pribadinya Itu Sungguh Sudah Sempurna Kasih Allah Wow Sudah Sempurna Ini Artinya Apa Bukan Kasih Allah Yang Sempurna Kasih Orang Itu Kepada Allah Yang Semakin Disempurnakan Kasih Allah Kepada Kita Sudah Mentok Ketika Yesus Datang Dan Memberikan Dirinya Kepada Kita Sudah Nggak Bisa Lagi Ditambah Tetapi Kasih Kita Kepada Allah Bertumbuh Dan Menjadi Semakin Disempurnakan Sejalan Seturut Dengan Perbuatan Ketaatan Kita Kepada Firman Allah Semakin Kita Mentaati Tuhan Semakin Kasih Kita Kepada Dia Besar Dan Semakin Sempurna Dalam Hidup Kita Dan Dengan Inilah Kita Ketahui Bahwa Kita Ada Di Dalam Dia Jadi Semakin Lagi Keyakinan Konviksi Kita Bahwa Ya Saya Sedang Berjalan Dengan Tuhan Hari Ini Tuhan Sedang Ada Dalam Hidup Saya Hari Ini Dari Mana Kita Tahu Kita Mentaati Firmannya Kita Mengikuti Apa yang Dia katakan Dan Kita Kita Percaya Bahwa Di Atas Ketaatan Itu Tuhan Menyediakan Berkat Yang Tidak Pernah Kita Pikirkan Sebelumnya Bapak Aku Bersyukur Kalau Hari Ini Engkau Mengajarkan Kepada Kami Tuhan Bahwa Kami Tidak Bisa Sekedar Cuma Percaya Di Dalam Benak Kami Di Dalam Pikiran Kami Tapi Kami Perlu Sepakat Dengan Firman Dengan Janjimu Dan Kemudian Bertindak Taat Kepadanya Dan Tidak Goyah Maka Kami Akan Melihat Hasilnya Tuhan Ampuni Setiap Ketidak Percayaan Kami Ampuni Kalau Kami Hanya Memikirkan Engkau Secara Intelektual Ampuni Iman Kami Yang Hanya Dalam Tataran Intelektual Tapi Kami Tidak Mau Bergerak Untuk Mentaati Dan Untuk Tunduk Kepada Firman Dan Hari Ini Tuhan Sudara Yang Hari Ini Engkau Mungkin Mengatakan Oh Saya Sudah Tahu Yesus Sudah Tahu Bahwa Dia Jalan Keselamatan Ya Tetapi Engkau Tidak Hidup Di Dalam Ketaatan Setiap Hari Gaya Hidup Masih Gaya Hidup Yang Ada Dalam Kegelapan Maka Hari Ini Engkau Sadar Bahwa Engkau Tidak Ada Di Dalam Dia Hari Ini Ada Undangan Kepada Bapak Ibu Sorsor Sekalian Untuk Engkau Berpaling Dari Dosa Dosamu Dan Kembali Kepada Allah Terima Dia Percaya Dan Mempercayakan Dirimu Kepada Dia Maka Engkau Akan Melihat Keadaanmu Tidak Akan Pernah Menjadi Sama Lagi Tuhan Aku Berdoa Supaya Terjadi Keselamatan Dan Pertobatan Membalikan Arah Kepada Setiap Orang Yang Mendengar Firman Pada Pagi Hari Keadaan Keadaan Mustahil Sakit Penyakit Keadaan Keuangan Kebangkrutan Resesi Tuhan Aku Berdoa Bahkan Hubungan Pernikahan Yang Sudah Diambang Kehancuran Perceraian Kami Berkata Pada Saat Ini Ketika Saudara-saudara Kami Mendengar Firman Menyik Percaya Kembali Kepada Janji Firman Tuhan Engkau Yang Akan Melakukan Mujisat Dan Terjadi Perubahan Dan Namamu Dipermuliakan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amen Tuhan Memberkati Selamat Hari Minggu Ya puji Nama Tuhan Diberkati Bersama Lewat Kebenaran Firman Tuhan Luar Biasa Puji Nama Tuhan Haleluya Tuhan Yesus Memberkati Mari kita Berdiri Bersama-sama Kita Akhiri Berdiri Dalam Doa Angkat Dua Tangan Kita Dihadapan Tuhan Tinggi Katakan Sama-sama Engkaulah Tuhan Yang Berku Kuasa Beri Pertolongan Kami mengundang Hanya Bapak Berikan Yusuf Dan Sintakan Bapak Kasih Tuhan Sanggup Pulihkan Yakin Ku Percaya Yesus Beri Kemenangan Yakin Ku Percaya Haleluya Kemenangan Dengan Segenap Hati kami Kami mengucap syukur Kepadamu Ya Tuhan Hari ini Kami boleh datang Berkumpul bersama Dari tempat kami Masing-masing Untuk beribadah Naikkan puji-pujian Dan menyembahmu Raja Segala raja Penebus kami Kekasih hidup kami Tidak nampak Dengan mata Manusiawi kami Kami tahu Tuhan Hadir Bersama kami Hadir Di tengah-tengah kami Hadir Di hidup kami Bahkan bukan Hanya saat ini Melainkan Di setiap waktu Dalam kehidupan kami Engkau ada Ya Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih Untuk hari ini Kami boleh datang Rasakan Hadiratmu Penyertaanmu Lawatan dan Jamahanmu Dan juga Dengar firmanmu Kami tahu Tuhan Engkau bekerja Di hidup kami Engkau terus Membarui Mengubahkan kami Menyempurnakan kami Karena hari Tuhan Sudah dekat Tuhan terima kasih Di akhir Jam ibadah kami Saat ini Kami sekali lagi Berdoa bersama-sama Untuk bangsa Dan negara kami Indonesia Tuhan kami Naikkan doa kami Untuk pemerintah Bangsa kami Presiden Wakil presiden Para menteri Para pemegang Kekuasaan Para pengambil Keputusan Para wakil rakyat Para pendegak Hukum Oh Tuhan kami Berdoa Campur tanganmu Pertolonganmu Ada pada mereka Semua Biarlah Rauh takut Akan Tuhan Menghinggapi Dan memenuhi Hati pikiran Mereka sebuah Biarlah mereka Bekerja Bukan dengan Kekuatan sendiri Tetapi dengan Anugerah Tuhan Ya Bapak Tidak ada Yang sempurna Di dunia ini Namun kami berdoa Sebanyak-banyaknya Hadirat Tuhan Kuasa Tuhan Mengendalikan Dan menguasai Mengurapi Setiap aparat Pemerintahan bangsa kami Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Kami berdoa Ya Bapak Berkati Negeri ini Dari timur Sampai barat Utara Sampai selatan Dengan hadiratmu Kami berdoa Ya Tuhan Curahkan terus Lagi-lagi Dan lagi Hujan keselamatan Hujan pertobatan Atas bangsa kami Biarlah Sebanyak-banyaknya Kami Bangsa Indonesia Mengenal Kristus Yesus Satu-satunya Tuhan Dan guru selamat Dengan caramu sendiri Ya Tuhan Aku melawat Dan mewahyukan dirimu Kepada kami Bangsa Indonesia Tuhan terima kasih Tegakkan Kokohkan Dan berkati Gerejamu Dimana-mana Dari sabang Sampai merau Kami biangka Sampai rote Tuhan Kusutnya Gereja Duta Injil Kami bawa ke hadapanmu Bapak Ibu Gembala Hambamu Peneta Hiswara Natawijaya Ibu Roslin Tuhan Tanganmu Menopang Tanganmu Melindungi Tanganmu Mengurapi Dan memberkati Senang Tiasa Apa yang Tuhan Sudah taruh Di hati hamba-hambamu ini Sejak awal Maka Tuhan Juga yang menggenapi Sampai sempurna Apa yang Tuhan Mau lakukan Akan Tuhan Dapatkan Dengan sepenuhnya Karena bagimu Tidak ada suatu perkara Mustahil ya Tuhan Yang kau maha kuasa Dan kau pemilik Dari kami semua Oleh sebab itu Berkati Bapak Ibu Gembala Dengan seluruh keluarga Anak menantu cucu Dalam tangan Tuhan Sempurna Setiap aspek kehidupan Semua Perjalanan hidup Dalam tangan Tuhan Sepenuhnya Semua Hamba Tuhan Para pengurus Para pengerja Para pelayan aktivis Sampai Anak-anak kecil Bahkan jiwa-jiwa baru Kami bawa Kehadapanmu Dalam doa-doa kami Pertolonganmu Campur tanganmu Berkat-berkatmu Ada pada kami semua Tuhan terima kasih Jika saat ini Kami datang Di hadapanmu Bersama-sama Dalam ibadah ini Ada barangkali Di antara kami Yang sedang berbeban berat Menanggung berbagai persoalan Sakit-penyakit Masalah pekerjaan Keuangan ekonomi Masalah keluarga Masalah pelayanan Apapun Tuhan Yang tidak dapat Kami sebutkan Satu persatu Ya Tuhan Kami tahu Kami datang Kepada penolong Yang sejati Kami datang pada Tuhan yang benar Yesus Kristus Satu-satunya Tuhan di atas semua Tuhan kami berdoa Pertolonganmu Atas kami sekalian Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami terima Pertolongan Tuhan Kami terima Kelampasan Kami terima Kekuatan yang baru Kami terima Pengharapan yang segar Kami terima Penglihatan ilahi Sehingga semua Kegelapan Semua gebun Tuhan disirna Kami terima Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Mujizat terjadi Bapak terima kasih Di akhir Jam ibadah ini Lagi sekali Kami mengucap syukur Kami memuji Engkau Dari kekal Hingga kekal Dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Kami Mengucap syukur Dan memuji namamu Haleluya Bapak ibu Sudara-sudara Yang Tuhan kasihi Sekali Sekali lagi Angkatlah kedua Tangan kita Di hadapan Tuhan Sebagai tanda kita Mengangkat dan Menyerahkan Seluruh hidup kita Kepadanya Dan terimalah berkat Yang dari Tuhan sendiri Kasih karunia Dan damai Sejahtera Dari Yesus Kristus Tuhan Dan penebus kita Kasih yang sejati Dan kekal Dari Bapak Sorgawi Pencipta Dan pemelihara Hidup kita Serta campur tangan Yang penuh Dari roh kudus Turunlah Semua ini Berlimpah-limpah Kedalam hidup kita Masing-masing Keluarga Dan seisi rumah kita Sekarang Bukan mengalir Semanjang umur Tiap-tiap hari Tak pernah berhenti Sampai Tuhan Yesus Kristus Datang kembali Kelak ke bumi ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Diberkatilah Kita semua Haleluya Sama-sama katakan Amin Happy Sunday Duta-duta Injil God bless you Apa dunia Puji Tuhan Shalom Shalom Damai Allah Turun ke atasmu sekarang Shalom Shalom Damai Allah Sekarang dan selama Hanya haleluya Seperti sungai yang berlari Amin Amin Duta-duta Injil Budi Puji Tuhan Puji Tuhan Yesus Amin Duta-duta Injil Amin 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 Duta-duta Injil Angkat puji Tuhan Ia takkan shalom, shalom Ditergatilah kastaran kuci Tuhan Berkat alas nama Bapak Allah Ruh kudus, Alhamdulillah, kuci Tuhan Amin, Alhamdulillah, sama-sama para orang bersayang Kita nyatakan Amin, shalom, immanuel Tuhan dan Yesus menyertai kita Alhamdulillah, kuci Tuhan